Nekat mengedarkan uang palsu senilai ratusan juta rupiah, dua orang pria asal Garut, Jawa Barat ditangkap polisi. Aksi pelaku terbongkar oleh petugas yang menyamar sebagai pemesan uang palsu dari pelaku. Tajudin alias Udin dan Gondo alias Rekso, warga asal Kabupaten Garut, Jawa Barat hanya bisa pasrah saat digiring Satres Krim Polres Metro Bekasi, Kota, Senin Siang. Pria parubah yang terpaksa harus berurusan dengan hukum setelah tertangkap tangan mengedarkan uang palsu di kawasan Kota Bekasi. Selain mengedarkan di Bekasi, kedua pelaku juga diketahui mendistribusikan uang palsu ke sejumlah kota lainnya yakni Garut dan Bandung. Para pelaku menjual satu ikat uang palsu senilai 5 juta rupiah dengan harga 1,5 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Tadi keterangan polisi, kedua pelaku telah menjual 20 ikat uang palsu senilai 100 juta rupiah. Namun aksinya terbongkar setelah terendus aparat dengan menyamar sebagai pembeli dan melakukan transaksi di sebuah hotel kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti di antaranya 4 ikat uang kertas pecahan 50 ribu. Di hadapan petugas, tersangka terpaksa menjalani bisnis haram ini karena terdesak kebutuhan ekonomi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews melaporkan.